Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di video gue kali ini, aku mau ngebahas salah satu produk dari The Body Shop, yaitu Essence Lotion-nya. Namanya The Body Shop Root of Strength, Firming Essence Lotion. Ini salah satu produk The Body Shop yang untuk anti-aging ya. Dia kemasannya di botol plastik, warnanya merah. Kemudian tutupnya warnanya hitam, dia tutupnya ini diputar. Nanti di ujung sini, lubangnya cukup kecil sih, jadi nggak perlu takut dia bleber-bleber terlalu banyak ya. Kemudian untuk konsistensinya sendiri, ini bisa dilihat dia masih cukup mudah mengalir, tapi bukan yang watery, cair seperti air ya, karena ini sifatnya agak-agak emolien. Jadi emolien itu kan agak-agak seperti ada oil-nya sedikit, tapi nggak terlalu greasy kok, ini masih cukup nyaman sih menurutku tekstur seperti ini. Dia masih gampang dilatain, nyerapnya juga masih cukup mudah. Jadi untuk teksturnya sih oke lah, nggak ada masalah. Untuk baunya sendiri menurutku ini baunya agak-agak bau seperti gingseng gitu ya, seperti gingseng, seperti jamu bau-bau tradisional gitu. Kalau aku sendiri sih suka, daripada bau-bau fragrance yang menyengat, aku lebih suka bau-bau yang herbal, tradisional seperti itu. Nah kalau kalian sendiri, mungkin selera ya, ada yang suka ada yang nggak, tapi nggak masalah kok menurutku sih, baunya masih enak. Terus kalau untuk pemakaiannya sendiri, untuk layering-layering, menurutku sih satu layering aja sih kalau di aku udah cukup kerasa. Kalau aku ya, karena tipe kulitku kan oily. Nah kalau kalian yang tipe kulitnya kering atau normal to dry gitu, mungkin kalian bisa pakai beberapa layer. Tapi menurutku sih nggak perlu berlayer-layer aja sih, udah kerasa, udah cukup melembabkan dan efeknya juga udah lumayan kerasa. Kalau untuk proses layering dengan beberapa skincare, menurutku sendiri sih, ini nggak perlu layer beberapa produk sih, karena dia udah cukup rich, jadi dia udah mewakili beberapa layer. Menurutku nggak perlu berlayer-layer lagi. Kalau pakai ini biasanya aku nggak pakai serum, aku juga nggak pakai face oil, karena dia rasanya udah ada humecton-nya, udah ada emollient-nya. Jadi udah skip lah langsung moisturizer aja. Kalau sebelumnya kalian mau pakai exfoliating toner, bisa. Pakai exfoliating toner, kemudian hydrating toner, terus pakai essence ini, di step essence ya, kemudian langsung moisturizer. Jadi nggak perlu pakai serum, nggak perlu pakai face oil. Menurutku sih seperti itu, karena dia udah cukup rich. Jadi kalau berlayer-layer malah agak greasy di aku. Kemudian yang lainnya yang penting juga menurutku, ini termasuk salah satu essence, dari beberapa essence yang pernah aku coba ya, ini termasuk essence yang efek firming-nya paling nampol. Jadi kan essence anti-aging biasanya dia fungsinya, kalau nggak mengenyalkan, menghilangkan, atau menyamarkan garis halus, atau firming, ya itulah fungsi-fungsi anti-aging. Tapi kalau ini, essence ini, dia di antara beberapa essence yang aku pernah coba, ini yang fungsi, manfaat firming-nya paling nampol. Sejauh ini yang pernah aku coba ya. Dia benar-benar punya efek kayak mengencangkan kulit. Jadi kalau pakai ini, kulit emang kerasa kencang. Lebih kencang dari biasanya itu, kerasa banget efek itu. Nggak seperti produk-produk lain. Yang aku coba sih biasanya cuma kayak mengenyalkan, kayak kulit terasa kenyal gitu. Tapi jarang yang benar-benar ngefek buat bikin kulit terasa firming, terasa lebih kencang. Kalau untuk ingredients-nya, dia ingredients-nya itu ada ginger from Madagaskar, gingseng from China, dan ruskus from Europe. Jadi ini memang bahan-bahan herbal-herbal gitu ya, yang fungsinya memang untuk firming. Biasa kan kayak gingseng gitu, memang biasanya dia ngefek firming-nya paling terasa. Kalau untuk aku sendiri sih, selama ini menggunakan produk ini, nggak ada efek negatif apapun. Walaupun kulit lagi bercerawat, dia nggak bikin tambah cerawatan. Tapi dia juga nggak bikin cerawat jadi cepat sembuh. Jadi nggak terlalu ngefek sih kalau di aku ya, sama cerawat nggak terlalu ngefek. Dia nggak nyembuhin cerawat, tapi dia juga nggak bikin cerawat semakin parah. Nggak ada efek bikin kemerahan, ataupun alergi juga itu di aku sih nggak ada aman-aman aja. Yang aku rasain sih, dia memperkuat skin barrier. Kalau pakai ini memang kulitnya nggak gampang sakit lah. Dia lebih kuat kulitnya, rasanya itu lebih sehat. Ini sebenarnya dia kalau nggak salah, ada satu lainnya, satu rangkaian ada moisturizer-nya, dan juga ada serumnya kalau nggak salah. Mungkin kalau dipakai satu rangkaian, itu efeknya jauh lebih nampol lagi. Karena aku ngerasa satu ini aja, udah kerasa banget efeknya. Apalagi kalau dipakai satu rangkaian. Ini kalian bisa share di kolom komentar, kalau kalian pernah pakai satu rangkaian, efek apa yang pernah kalian rasakan dari produk-produk ini. Kalau kekurangannya, menurutku ini harganya ya, emang nggak murah. Karena produk anti-aging memang biasanya harganya di atas produk-produk skincare yang lainnya. Tapi mengingat manfaatnya, menurutku sih worth it kok. Karena memang firmingnya itu kerasa banget. Jadi wajarlah kalau memang harganya lebih atau di atas rata-rata skincare-skincare lain. Oke, sekian review-ku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati